Intro Matheus Gamrot dinyatakan menang atas Rafael Vizif Setelah lawannya itu mengalami cedera kaki di pertandingannya pada UFC Vegas 79 kemarin Pertandingan yang digelar hari minggu itu dengan laga utama Rafael Vizif melawan Matheus Gamrot Petarung yang menempati peringkat ke-6 di kelas ringan Rafael Vizif datang dengan membawa rekor 6 kemenangan beruntunnya yang telah dipatahkan Justin Geci pada 18 Maret lalu Pemilik rekor total 12 kemenangan dan 2 kekalahan ini pastinya ingin kembali ke kolom kemenangan Demi membuka jalur lagi menjadi penantang juara Di lain sisi Gamrot juga mengalami kemunduran dalam perjalanannya menjadi penantang Sempat menang 4 kali beruntun Petarung asal Polandia penghuni ranking ke-7 ini kemudian kalah atas Benel Darius Namun pemilik rekor 22 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan itu Bangkit dan mengalahkan jalan turnar di UFC 285 pada 4 Maret yang lalu Pertarungan dimulai dengan tempo yang tidak terlalu tinggi di mana 2 petarung ini masih saling menjaga jarak Namun Rafael Vizif menarutkan kombinasi cantik sementara upaya Matheus Gamrot menjatuhkan lawan setelah menangkap kaki menemui kegagalan Menjelang ronda pertama berakhir, percobaan take down Matheus Gamrot kembali gagal Ronda kedua, Gamrot dengan agresif menyergaf pinggang Vizif dan menyeret pertarungan ke sisi pagar oktagon Rafael Vizif bisa melepaskan diri dan berbalik menyerang Matheus Gamrot Namun upaya tendangan Rafael Vizif dengan kaki kanannya berhasil ditangkis Gamrot dengan tangannya Vizif mengalami cedera di kaki kirinya yang kelihatannya salah tumpuan dan langsung jatuh berlutut Gamrot pun tak menyianyiakan kesempatan untuk memukuli Vizif yang kesakitan dan hanya melindungi kepalanya Vizif pun menghentikan pertarungan dan memberikan kemenangan TKO kepada Matheus Gamrot di ronda kedua Terima kasih telah menonton! Sementara di komen event adalah pertandingan antara Bryce Michelle menghadapi Dan IG di kelas bulu Michelle menghuni peringkat 10 sedangkan Dan IG merupakan pertarung peringkat 12 Dengan pertarungan yang berlangsung sampai 3 ronda, Michelle banyak mengontrol Dan IG dengan kemampuan grapplingnya Di ronda ketiga, Michelle bahkan sempat mengangkat dan membantik IG Juri pun memutuskan Michelle menang dengan angka mutlak Sementara duel berdarah terjadi di kelas jerami perempuan antara Marina Rodriguez dengan Michelle Waterson Gomez Serangan-serangan Rodriguez membuat wajah Waterson Gomez terluka berat sampai mengucurkan darah dengan geras Wasid sudah sempat memerintahkan Waterson di periksa dokter namun pertarungan kembali dilanjutkan Akan tetapi Wasid akhirnya menghentikan laga di ronda kedua Usai Waterson Gomez terus menderita serangan tanpa memberikan perlawanan berarti Sementara itu adik Kamaru Usman yang bertarung di kelas berat Yang bernama Muhammad Usman kembali meraih kemenangan The Motor julukannya itu menang angka mutlak atas Jack Collier Setelah bertarung selama 3 ronda Muhammad Usman meraih kemenangan ketiga dalam 3 penampilannya di atas oktagon Setelah menjadi pemenang The Ultimate Fighter musim 30 Raja kelas berat ringan Jamahal Hill berbicara terkait adu gengsi pemegang gelar juara di divisinya Jamahal Hill beberapa waktu yang lalu harus mendengarkan banyak komentar negatif Setelah berhasil menjadi raja di kelas berat ringan Beberapa orang menyebut jika dirinya bukanlah raja yang sebenarnya Hal itu karena Jamahal Hill tak benar-benar menghadapi juara sebelumnya Yakni jiri Prohaska untuk mendapatkan sabuk tersebut Prohaska diketahui berhasil memenangkan sabuk kelas berat ringan Pada bulan Juni tahun 2022 setelah mengalahkan Glover Teksera Pemegang sabuk juara pada UFC 275 Namun ia akhirnya melepaskan gelar tersebut karena mengalami cederah Setelah itu Jamahal Hill berhasil mendapatkan gelar itu setelah menang dari Glover Teksera Lewat keputusan mutlak Jamahal Hill tak menampik jika ia memang mendapatkan kesempatan Banyak orang-orang yang aku lihat mengatakan jika aku tidak benar-benar menjadi seorang juara Mereka mengatakan aku hanya mendapatkan kesempatan ini karena jiri Prohaska mengosongkan sabuknya Karena dia cederah Yah dan itulah ketika aku mendapatkan kesempatanku Ungkap Jamahal Hill Tapi Jamahal Hill merasa dirinya tetap lebih dominan ketimbang Prohaska dalam pertarungan Ia meraih submission atas Teksera Namun ia juga mendapatkan serangan keras di sebagian besar ronde itu Aku tidak dapat melihat seseorang sebagai raja yang selalu mendapatkan kekalahan dalam beberapa kesempatan yang ia jalani Ia telah kalah dalam beberapa ronde dengan sangat-sangat signifikan Kita telah melihat dia terguncang Kita telah melihat dia terluka Anda tidak pernah melihat aku goyah Anda tidak pernah melihat aku terluka Yang anda lihat adalah aku yang mendominasi Jadi akulah rajanya Sampai aku kembali dan diberi kesempatan yang tepat untuk mempertahankan apa yang menjadi milikku Aku melihat diriku sebagai seorang raja Ungkap Jamahal Hill Saat ini Jiri Prohaska mendapatkan kesempatan serupa seperti Jamahal Hill Hill harus melepaskan sabuknya karena masalah cedera yang dialami Karena itu pada UFC 295 mendatang Jiri Prohaska akan memperebutkan gelar yang dikosongkan Jamahal Hill Ketika ia akan menghadapi sang penantang Alex Pereira Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune Terima kasih telah menonton!